Tapi bener-bener luar biasa banget, dikombokan dengan Lilia juga yang dipakai sama Rituan kemarin. Oke, sudah ada shadow pick. Harith mungkin akan menjadi midlaner dari tim Malaysia. Beserta dengan grog mungkin. Menjadi tank yang sangat bagus sih kalau misalnya sampai bisa dapetin karak grog juga. Tapi cowok disini yang lebih di shadow pick dan bahkan di lokal ini sama negara Malaysia. Dari tim nasi Indonesia, grog dan juga... Apa nih walai? Selina. Selina, hello. Selina. Yang bermain disini. Mungkin akan dipakai oleh Firdaus ya. Ya, Firdaus. By the way buat temen-temen di rumah kasih tau dulu dong. Aku nonton kemarin ya. Firdaus, Firdaus. Siapa sih bagus banget tau ya Firdaus. Teguh iman berdahulu. Taunya sih teguh ya. Luar biasa ya. Abis dia pulang dari Filipina, aku akan memanggil dia Firdaus ya. Us, Us, Firdaus. Siap walai. Tapi kita lihat sini juga ada cloud yang dipik sama tim Malaysia. Kayak ngeprevent juga tapi udah ada link buat Gustian sih ya. Oke, masuk ke dalam banding face lagi. Namankan Teng Akai dari tim Indonesia. Dan kalau Malaysia melihat komposisinya mungkin Teng udah gak perlu di band sih. Fighter kali ya. Mungkin Marsman Cloud kah? Gak sih. Gak tau ya. Udah dipakai soalnya. Oke, Fighter. Fighter mungkin yang bakal dibuang untuk tim Indonesia. Badang? Badang dari kemarin gak dipakai sih. Badang atau Tamus gak dipakai? Tamus kemarin masih sempet dipakai. Tamus ternyata. Tamus ya. Dan kemarin Tamus Aura juga cukup. Iya. Karena emang beberapa pro player juga mengatakan kayak emang kalo si Aura nih. Gak boleh dikasih Tamus. Atau Julianto ya. Julianto. Julianto tuh kalo pake Tamus tuh bisa dibilang bagus banget mainnya sekarang. Betul, betul. Mungkin PD nya juga ya. Kompidannya juga ada di situ. Ini btw ini aku baru pertama kali nge-cast Indonesia loh. Jadi lucu sekali ya. Aku manggil mereka dengan nama Julianto. Oke. Abang Putra. Abang Ridwan. Abang Firdaus. Dan juga Abang Gustian. Nama lengkap kamu siapa? Nama lengkap aku Muhammad Fami Maulana. Maulana. Jadi ini bung Maulana. Bung Maulana ya. Bung Maulana. Jadi apakah kamu takut bersiap? Karena Gatot Kaca udah dipik. Kamu siapa? Bung. Oleh negara Malaysia. Mona Fortuna. Fortuna. Oke Miss Fortuna. Bagus banget tanah kamu ya. Bagus banget loh. Maulana juga bagus. Serang aja. Tapi dua pick terakhir untuk Indonesia kali ini. Lilia masih sangat terbuka Ridwan. Tapi Esmeralda di sini. Oh my God. Dan juga Terizla di lock untuk Indonesia. Oke. Menjadi salah satu hero fighter yang bisa dibilang cukup kuat juga. Terizla dan. Ini enggak tau ya. Aku biasanya kalau main ngereng aku. Kalau main ngereng. Kalau pakai Terizla tuh biasanya ikut ke bawah dulu. Ke save lane dulu. Terus motong Minion. Dan nanti arrival. Biasanya gitu. Gitu ya. Udah pattern. Pattern partian aku begitu biasanya. Jadi kalau besok kalian ketemu sama. Karnet. Tinggal dilihat aja kayak gitu. Kira langsung bawahnya ya. Iya. Biasanya dihadang aja sama satu tank atau dua tank gitu. Betul. Nanti berhenti kok enggak jadi motong. Dan badang kali ini. Oh enggak ada waktu ternyata. Oke. Enggak tau ya. Kemarin kita enggak ngeliat grup sebelah soalnya. Jadi kita enggak tau badang itu digunakan. Tentangnya sama Malaysia sebelumnya. Tapi menurut pik-pikan. Menutup ini Indonesia dan juga Malaysia. Karnet. Menutup ini Indonesia dan juga Malaysia. Aduh aku kayaknya milih Indonesia. Kesel gak sih? Kesel banget sih. Oke oke oke. Tapi memang kalau kita lihat secara ini juga. Dia meng-counter beberapa hero dari Malaysia juga. Seperti Harit di-counter dengan Esmeralda dan Tarizla. Juga di sini memiliki CC yang cukup bagus juga. Oke oke oke. To be honest ya. To be honest kalau misalkan ngomongin soal draftnya. Kalau di bawah super duper late game. Mungkin lebih karah Malaysia mungkin. Oke. Karena dia punya marksman. Yes bener banget. Dan juga punya range kan. Link juga semakin late game dia semakin sakit banget. Tapi ya tipisnya itu loh. Oke. Masalah dia darahnya tidak. Dan juga gak bisa escape dengan mudah seperti Cloud. Oke. Tapi kita bakal langsung ngeliatin game-nya aja. Kita bakal melihat apakah ini bakal dibiarkan late game sama Indonesia. Atau justru di sini bahkan langsung di-end cepat juga sama Indonesia gitu kan. Yes bener banget. Dan sudah di arah mid lane. Rituan bersama seorang putra yang memakai grog. Sedangkan Julianto menghalangi ya. Ini maksudnya yang aku bilang. Berarti lebih menghalangi di arah off lane-nya. Bukan untuk membersihkan di arah safe lane dan langsung rival ke arah atas. Oke. Tapi btw buat temen-temen di rumah yang belum tau. Mungkin kita mesti menjelaskan bahwa Julianto ini adalah biasa kita kenal. Aura ya? Aura. Ekoju. Betul. Dan Rituan ini? Putra ini? Putra ini adalah Yurino Putra. Alias Danti. Atau Danti yang kita kenal biasanya tidak memakai baju. Betul. Terus juga ada Firdaus yakni? Firdaus yaitu Teguh Saiko. Yang kita tau juga bucin sekali ya. Akhir-akhir ini. Betul dan juga kusian ya. Yang udah kita tau juga lah ya. Iya. Siapa yang nyebutin gak enak. Oke lah back to the game teman-teman. Kita lihat di atas Julianto. Sudah mengharas cukup banyak HP-nya dari seorang Cloud ya. Walaupun sudah di Art of Tivery juga. Movement speednya menjadi low. Dan bahkan di arah bottom lane. First Blood. Didapatkan oleh suara Selena. Dan bahkan kita lihat juga Julianto. Mencoba untuk mendapatkan satu lagi di arah atas. Tapi masih ada Putra juga. Mencoba untuk meng-cover. Julianto masih cukup tebal dengan pasif ya. Rituan falling star moon. Dan bangunlah sedih aja. Masih ada revitalize. Masih ada spell kemenangan. Dan masih survive kayaknya di sana. Oke. Walaupun benar-benar sekarat banget dari Julianto dan Putra kali ini. Tapi Rituan masih mencoba bertahan dengan hallowat empat. Tapi di sisi bawah kita melihat Firdaus dan Ceguh Gustian. Langsung mencoba mengambil objektif. Dan bakal diselesaikan dengan sangat cepat. Sisi bawah berhasil diambil. Wow. Di bawah menit dua bersama seorang Ling nih juga Selena. Oke lagi move lagi ke arah tengah kali ini Gustian. Dengan sangat cepat rotasinya Ling. Walaupun kehilangan banyak banget energinya ya. Untuk lompat dari tembok satu ke tembok lainnya. Betul. Tapi mereka ingin mendapatkan objektif ke arah turtle. Sehingga sekarang lihat movement mereka langsung ke arah atas. Dan bahkan Abdullah harus membuka zaman force-nya kali ini. Bener banget. Untuk lebih nge-secure dirinya. Agar gak keculik. Karena dia juga butuh untuk farming lebih banyak lagi. Tertinggal satu level di bawah Rituan dan juga Gustian ya. Betul. Bener-bener sudah level lima kedua player di Indonesia ini. Betul sekali. Bahkan mereka hampir mencapai level enam. Dan turtle kali ini sudah di save sama tim Indonesia. Turtle pertama di secure dengan cukup aman. Tapi Selena di sisi atas. Akankah berhasil terpik off oleh cowik di sebelah atas. Oke. Dan bakal langsung dibuka zaman force-nya. Tapi ada tundalan mode dari Yurino Putra. Masih bisa blink ternyata. Dan tampaknya grognya harus tumbang kali ini. Rituan. Masih ada author of guardian. Masih ada purify juga. Mulai datang dibantu. Ada seorang Gustian juga. Tempest of bless. Dikeluarkan. Dan bakal langsung menembakkan satu. Masih ada on juga. Dari seorang grog. Eh bukan. Dari seorang getot kacanya. Oke. Masih bisa survive ternyata. Oh my god. Oke. Tapi cukup menegangkan kali ini antara Indonesia dan juga Malaysia kali ini. Jangan lupa untuk memberikan support kalian untuk pemain-pemain Indonesia teman-teman. Dua-dua di menit ketiga kali ini. Cukup panas walaupun Indonesia lebih mengungguli seribu network pada menit kali ini. Itu Vela kalau tempest of blessnya karena tiga aja ya. Udah itu farming enak gitu ya. Si Gustian dan aduh sayang sekali tampaknya di arah top lane. Langsung ada 2F Dragon juga mengarah seorang Gustian dan harus tertumbang 2 melawan 1. Yes. Dan disini kalau kita lihat Indonesia sebenarnya dari Putra sendiri sebenarnya gak akan takut. Oh tapi ada arrow kena kali ini. Masuk arah Abdullah tapi tidak ada follow up damage juga karena teman-teman ini juga masih di tempat lain. Masih belum bisa dapetin kara apapun. Oke. Selain support dari seorang Firdaus mencoba untuk menaruh trapnya. Agar ada vision tambahan untuk Indonesia. Dan bahkan Putra juga mencoba untuk membuka visionnya di arah turtle ya. Sekitar 20 detik lagi mungkin. Sudah mulai set up juga dari tim Malaysia tidak ingin kehilangan objektif turtle nya. Betul sekali dan kali ini kalau kita lihat dari Gustian atau Link kali ini masih mencoba mencari satu item mungkin ya. Sebelum bisa ngasih damage yang jauh lebih besar. Karena dia bener-bener butuh instani dengan Tempest of Blessed tapi kita lihat disini zaman Force. Yes. Masih bisa dihindari tampaknya belum terjadi team fight dan bahkan ada polis star moon. Mengarang seorang Abdullah masih bisa kabur juga. Belum ada wall chart dikeluarkan dari seorang putra. Dan bahkan lebih mengamankan roto plane nya. Oh nyari saja lele lele lucu dari seorang Firdausi bucin dari Indonesia. Enggak berhasil mengenai sasarannya. Betul sekali tapi disini objektif di sisi atas seperti yang akan diambil dengan sangat cepat. Dan bakal bergerak langsung ke arah turtle kali ini. Tanpa ada gangguan seharusnya karena memang teman-teman dari tim Malaysia kali ini masih berada di sisi lain dari map. Sedangkan disini rituan berhasil nge-secure tapi di sisi bawah Julianto. Tiga orang di arah bawah zaman Force dikeluarkan dwarf dragon masih ada flicker juga. Dan bahkan masih bisa kabur dengan menggunakan final t-zone nya. Lihat ada putra. Ada panas marah juga dari Firdaus mencoba untuk maharas. Lihat juga disana ada rituan. Dari belakang out of nowhere falling star moon dan langsung menumbangkan seorang Harith. Tapi di sisi atas Gustian juga bertemu dengan Gatot Kaca. Sebenarnya hampir berhasil mendapatkan Gatot Kaca tapi Gatot Kaca nya juga tadi berhasil mundur sedikit ya. Oh benar sekali. Tuh benar-benar kayak back up nya dan bahkan dari Julianto nya juga gak mati gitu. Betul karena tadi dia sempat masih ngelakuin penalty zone satu kali dulu sebelum dia bisa mundur gitu loh. Dan orang juga pada takut itu deket ke arah turet dari tim Indonesia. Dan mereka gak ingin ada back up dengan cepat. Tanpa mereka sadari bahkan back up nya udah nyampe gitu loh. Benar sekali Vela dan. Mereka mau dikeluarkan belum ditendang sama show nya. Dan bahkan langsung wildcard tapi ternyata diamankan oleh Harith. Masih ada retribution harusnya. Yap. Nurola. Eh lelelele manisnya dari Firdaus. Hampir mengenai on dan juga Nutella tapi karena ini masih bisa mundur. Nutella apakah saya salah baca? Mohon maaf. Oke. Nurola. Nurola. Oh Nurola. Kamu lapar ya? Gak apa-apa. It's okay. Emang jam-jam lapar segini ya. Jadi seti. Tapi kita lihat sini udah Indonesia sudah men-secure tiga turet. Untuk Indonesia nya sendiri. Sedangkan Malaysia. Kali ini masih belum bisa menyentuh turet dari tim Indonesia. Bener banget. Oduh F Dragon lagi-lagi mengarah ke seorang Eko Julianto. Masih mencoba untuk kabur dengan jalan kakinya. Polisar muan hanya mengenai show nya. Lasada welchat juga. Zaman force dikeluarkan. Dan bahkan ada Gusian mencoba untuk lompat ke dalam sana. Tepes of bles. Tidak mengenai siapa-siapa sayangnya. Tapi lihat. Ternyata masih ada rifta juga. Avatar of guardia. Tidak mengenai siapa-siapa Gusian. Masih neplok darah tembok dan memilih untuk kabur. Belum ada yang kena lele-nya. Dan bahkan hanya satu saja. Cloud nya yang harus tumbang dari tim Malaysia. Ya sebenernya temples of bles yang digunakan oleh Gusian disitu. Hanya untuk di keluar dari warnanya. Kalau memang posisinya bener-bener udah bahaya banget. Jangan sampai Gusian yang memang sepertinya dibilang sama Cornet. Terlalu tipis HP bar nya bisa di pick off gitu loh. Itu bakal kerugian yang sangat besar. Apalagi mereka tidak memiliki mouse man. Makanya Gusian ini harus bener-bener jaga jaraknya. Bener-bener harus menjaga jaraknya dengan sangat baik juga. Betul. Dan aku menunggu sih. Tempest of blednya kena banyak banget hero. Dan bahkan oke. Polisarmen dikeluarkan sama Ritwan. Dan bahkan The Wave Dragon juga mengarah seorang ganti atau putra. Dan bakal langsung wacat juga. Oke kita sini Gusian. Tempest of blednya. Tengah ada dua. Dan bahkan mencoba untuk masuk lagi. Amsit. Mencoba untuk maju. Tapi lihat Demesia bershaker fury dari Astro Agustian. Baris mendapatkan dua. Dan bahkan tiga dari Ritwan-nya. Polisarmen hanya untuk keluar dari area Malaysia. Dan mereka akan melakukan objektif di area tengah. Setapi Nurola pun berhasil di-shadow oleh Julianto. Tapi Julianto bakal dikejar kali ini. Oleh seorang. Tergana lele manis dari seorang pucin. Dan bahkan Ritwan-nya yang mendapatkan wipe out terakhir untuk Indonesia. Oh my god. Dan Indonesia bener-bener bakal menyelesaikan objektif terus-terusan kali ini. Bakal dapetin tier dua di area tengah juga sepertinya. Bakal dipaksakah untuk melakukan ke arah sana. Karena memang udah ada tiga tim Malaysia yang sudah siap siaga di sebelah sana. Well tapi kita lihat sini sudah muka piece-nya dari seorang Badang. Oke. Dan mencoba untuk dikecil. Oh masih ada flicker tampaknya dari seorang Chow-nya. Masih bisa untuk survive dan kabur. Lebih menunggu ke Lord pertama kayaknya dari Indonesia. 40 detik lagi untuk ke Lord yang pertama muncul. Julianto mencoba ngepus juga di area bawah. Ini bener-bener mereka mengandangi Malaysianya ya. Untuk set up ke Lord yang pertama. Dan Putra pernah mention kalau misalnya dia gak akan takut untuk Barber. Kalau tidak adanya Kaza dan juga Akae. Dan dua-duanya tidak ada di match kali ini. Jadi dia sangat-sangat berani untuk maju ke depan. Terus-terusan memberikan vision untuk teman-teman dari Indonesia. Queen Spring baru saja diselesaikan tapi arrow-nya lagi. Tapi masih belum cukup untuk mendapatkan Chow-nya. Masih cukup tebal Abdul Qadir dan Lordnya sudah mulai muncul. Tapi lihat di area bottom lane. Masih ada tebal top blade. Sampai tidak mau disiap siapa. Mencoba untuk maju lagi. Gustia DVC terlalu besar. Kritika oleh keluaran bakaran stop bubble dikeluarkan oleh seorang Esmeralda. Mencoba untuk masang trapnya. Tapi lihat DVC dari seorang ritual terlalu sakit. Double kill langsung didapatkan Esmeralda. Oke. Bener-bener permainan yang sangat apa ya. Memberikan pressure yang besar untuk Malaysia. Mereka takut untuk keluar karena memang adanya arrow dari seorang Selena. Tapi mereka juga takut dengan kehadiran Gustian yang bisa masuk dan keluar dengan sangat muda. Benar banget. Apalagi Tempest of Blades ya. Membuat Gustian benar-benar susah banget untuk di reach out disitu. Yes. Benar sekali. Walaupun darahnya sudah sedikit sekarat. Tapi tiba-tiba dia Tempest of Blades langsung ngompat lagi ke tembok. Gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa ngapa-ngapain. Apalagi disini Putra dan juga Julianto terus-terusan berada di lini paling depan. Dan memberikan pressure yang sangat besar untuk tim Malaysia. Sekarang mereka pun harus berdiam gini di dalam base. Walaupun kita tahu sebenarnya Hamsjid atau Badang kali ini bisa untuk nge-break armor dari Esmeralda dengan sangat cepat. Tapi mereka tidak memiliki momentum untuk melakukan hard tersebut. Benar sekali. Apalagi dengan grog yang dipakai oleh Putra. Cukup mengganggu si Putra ini ya. Dan bahkan di arah top lane. Oke. Ternyata Julianto tidak lagi. Tapi masih ada cover lagi-lagi Putra. Save the day. Menyelamatkan Eko Julianto. Seperti dua sejoli sahabat yang kembali lagi bertemu. Dan bahkan langsung menyelamatkan dirinya. Oh my God. Bahkan Julianto bakal ikut luar lagi tanpa perlu kembali. Lihat HP barnya hampir penuh kembali. Lord berada di sisi bawah. Tapi teman-teman dari Indonesia kali ini mencoba membagi antara tengah. Lihat tanda pucin dari soara Teguh Firdaus. Lagi-lagi mengenai soaran klat. Dan bahkan dua kali. Mencoba untuk majukah. Zaman Force dikeluarkan. Belum maju. Dari soal Esmeralda yang lebih milih untuk turet. Di arah bottom lane. Oke. Gustian masih nongkrong di arah atas. Belum dilompatin masih menunggu untuk mengisi energinya. Sedangkan cowoknya mereka beli keluarkan. Falling Sarbon. Penalti Zot. Semuanya dikeluarkan. Tidak terkena siapa-siapa. Oh my God. Ternyata dua rusil anda bahkan dikejar lagi. Di wall chart. Terkena racun dari seorang yang terkacanya. Dan yes. Best Tureter terbuka bebas. Indonesia. Apakah mereka bisa? Untuk game yang pertama dari Best of 3 series melawan Malaysia. Sedikit lagi Best Tureter. Dan yes. Inilah dia. Game yang pertama diamankan oleh Indonesia. Wow. Permainan yang sangat luar biasa kali ini dari Indonesia. Gustian di sisi belakang. Di detik-detik terakhir. Itu mencoba untuk mengganggu pergerakan dari tim Malaysia. Abdullah berhasil disyaton. Tapi ada satu hero lagi. Yang harus terfokus dengan keberadaan Gustian. Sehingga dia tidak sadar. Kalau misalnya di sisi tengah pun. Inhibiternya harus dipecahkan oleh Indonesia. Permainan yang sangat bagus. Dua push lane ini. Gustian sabar sekali ketika berada di sisi tebing tadi. Dan ketika langsung lompat. Tempers of Blades. Dapetin satu. Dan indah sekali. Ya sebenarnya. Ya sebenarnya. Bahkan tadi penyelamatan dari seorang danki. Putra. Putra. Yuna Putra. Itu benar-benar kayak dia. Itu sebenarnya decision making yang cukup berat juga gak sih? Ya. Kayak dia menyelamatkan seorang fighter. Yang bisa dibilang juga cukup tebal. Cukup mengganggu dari Ekoju nya. Tapi ternyata berhasil gitu. Dan bahkan bisa cepat untuk pulih lagi darahnya. Seperti Vela bilang tadi. Betul. HP bar nya kembali dengan sangat cepat. Dan lihat berkali-kali Rituan dari sisi samping sangat berani membuka dengan dia punya Falling Star Moon. Dan Gustian lagi-lagi Tempers of Blades ke sisi belakang. Nurola yang jadi target utamanya. Ya sebenarnya banget. Nah ini di tipe-tipe terakhir. Damage Gustian dapet double kill gak salah Tempers of Blades nya. Dia sakit banget. Set. Double kill. Dia mau nafsu triple kill tapi kena damage threat dua kali. Ya dan kalau gak salah itu Cloud itu juga berhasil di shutdown sama seorang Julianto. Ini Abdullah nya yang kayak. Dia dapetin satu. Tapi gak ada. Gak beruntung banget karena berhasil di shutdown lagi. Dan ini pengeluaran yang cukup bagus juga ya untuk Indonesia. Karena memang memaksa banget tim Malaysia untuk keluar dari base. Yes bener banget. Nah ini sih. Momen nih yang bener-bener mengubah segalanya. Flicker ke depan. Dan langsung maju juga Stardust Dance nya. Langsung menubahkan satu dari Cloud nya. Dan bahkan ini juga udah gak bisa mana-mana lagi. Damage nya Wan juga udah sakit banget sih. Kayaknya dia gak mati ya. Legendary ya. Kayaknya sih. Nanti kita akan melihat scoreboard nya juga dengan item yang sudah mereka dapatkan. Oke game pertama. Ini bikin. Jijernya bikin aku lega ya. Bikin lega ya. Lega banget sih memang. Dapetin. Yang penting secure point pertamanya dulu. H salaam. Mereka.